selamat menikmati terima kasih terang sekarang ini banyak orang gampang stres gampang patah hati gampang goleb menghadapi problem hidup masalahnya hatinya lebih lekat kepada bumi daripada langit itu kita lebih mengutamakan omongan orang daripada omongan Allah yang namanya bumi diangkat-angkat tetap di bawah kaki kita jadi kalau antum semua ikhlas menjadi makhluk bumi ia akan selamanya terhina tapi kalau kita ini menyamai makhluk langit walaupun tinggal di bumi insya Allah kita akan menjadi mulia lebih daripada malaikat bicara masalah kekuatan manusia itu bukan di tangan kita cerita itu tidak punya apa-apa yang katanya ada gangster paling ditakuti itu bisa hilang sekejap kekuatannya karena Allah kekuatan Allah contoh saja kalau Allah ambil kekuatan matanya si Kang itu sudah collab Allah jatuhkan mobilnya motornya dicurang yang akhirnya menyebabkan hilangnya kaki tidak punya kekuatan apa-apa namrud dikatakan oleh Imam Qatada tidak ada raja yang kekuatan dan kekuasaan lebih besar menyentuh barat dan timur kecuali empat ya kecuali empat yang pertama eh duanya kafir duanya muslim eh dua kafir dua muslim yang kafir namrud sama Bukhid Nasor Bukhid Nasor ini Raja Persia yang mengubrak abrik kekuatan Yahudi yang ada di Palestina kala itu semua dihabisin gedung dibakar Taurat dibakar tidak tersisa satu pun ya akhirnya Allah munculkan seorang Nabi mengajarkan kembali Taurat ketika dia masuk ke negeri itu mana mungkin Allah akan menghidupkan negeri yang ancur begini akhirnya dimatikan Allah seratus tahun seratus tahun dia sudah menjadi depu tanah keredai yang dinaikin juga sudah jadi tanah ajaibnya disebutkan di dalam suatu riwayat surat Al-Baqarah itu yang Allah hidupkan manusia seratus tahun buah-buahan yang dibawa masih segar seratus tahun siapa yang membuat kekuatan Allah akhirnya dia mengajarkan Taurat saking kagumnya sehingga Yahudi memberi judukan Ibnullah anaknya Allah ini kalau bukan anaknya Allah tidak mungkin makanya akhirnya dalam bahasa Arab dia dinamakan Uzir sehingga diklaim Yahudi menjadi Ibnullah oke karena kita tidak membahas sejarah dan kita tidak membahas tafsir kita membahas akidah yang kedua adalah namrud musuh babuyutannya Nabi Ibrahim siapa yang ketika itu berani sama namrud Nabi Ibrahim pasrah dengan kekuatan namrud yang akhirnya dimasukkan ke dalam api ketika saat dimasukkan di dalam api beliau mengatakan hasbun Allah wa ni'mal wakil makanya Rasulullah mengatakan dua kalimat yang dibaca hasbun Allah wa ni'mal wakil saat saat paling tegang oleh dua khalil yang pertama khalilullah Ibrahim saat dimasukkan ke dalam api yang kedua khalilullah Muhammad s.a.w. saat diteror habis perang uhud yang sudah berdarah-darah yang sudah habis-habisan pasukan sebagian terbunuh sebagian luka diteror akan diserbu kembali kota Medina oleh ribuan pasukan apa kata Rasulullah hasbun allahu wa ni'mal wakil hilang semua namrud akhirnya dibunuh oleh makhluk yang sangat sederhana apa nyamuk nyamuk Allah mampu membunuh antum semuanya dengan nyamuk satu nyamuk Allah sanggup membunuh kita semua dengan nyamuk Allah juga memberikan kehidupan kekuatan kita jangan nyamuk makanya ada hewan seng rangga yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran 5 yang tahu dapat hadiah ada gak hadiah kalau enggak anak kasih 100 ribu tapi dipotong 90 ribu oke Masya Allah silahkan satu ya apa laba-laba lebah apa semut nyamuk lalat apa terakhir laba-laba subhanallah makhluk yang paling sering diremehkan orang tapi hebatnya masuk di Al-Quran nama antum aja gak masuk kalah kalah nama antum gak masuk saya kalau urusannya tafsir mungkin saya bahas kehebatan masing-masing makhluk gak saya jelaskan supaya masuk ke tema oke dua raja hebat lagi muslim yang pertama Zulkarnain yang keduanya Sulaiman semua siapa yang memberikan Allah saat Allah ingin menyebut kekuatan namrud habis dengan hanya satu nyamuk saat Allah ingin menyebut kekuatan Bukit Nasor sederhana dia dikhianati oleh istrinya yang istri itu Yahudi kita coba musuhnya Yahudi ditelikung dinikahkan dengan Yahudi akhirnya kekuasanya rontok makanya muslim semua harus mengikat hati dan jiwa dengan la ilaha illallah tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada itu tidak ada kekuatan yang paling dahsyat daripada la ilaha illallah dan pak ketika kita bicara masalah kekuatan bayangin Nabi Yunus alaihissalam bisa keluar berkat la ilaha illallah dari perut ikan berdoa munajat la ilaha illa entah subhanaka ini kuntu minat zalimin bahkan kekuatan barat dan timur kekuatan kufur dan berbagai macam kejahatan akan hilang la ilaha illallah antun perhatikan bagaimana suasana cahiliah sebelum Rasulullah diutus antun perhatikan bagaimana Arab sebelum Rasulullah menabuhkan denang memaklumkan dakwah tauhid la ilaha illallah dan kekuatan ini dunia hebat akhirat juga hebat entum pernah mungkin dengar riwayat ada seorang yang dihadirkan di hisap ditunjukkan 99 kebuk kesalahan buku jadi 99 kebuk kesalahan satu kebuknya itu sejauh pandangan mata dia Allahu Akbar yuk sudah putus asa ini pasti neraka ini pasti tidak diampuni Allah ini pasti akan menjadi penghuni neraka kemudian Allah tunjukkan bitakah Allah wa'anam tentang hakikat daripada bitakah dalam bahasa Indonesia itu kartu yang disitu memuat la ilaha illallah lalu Allah timbang fatashat hadihil bitakah memberatlah timbangan yang isi la ilaha illallah subhanallah makanya Rasulullah menantang seluruh anak adam ya bena adam law ataitani bikurabil ardi khataya seandainya kau membawa di hadapanku kesalahan sepenuh jagad masya Allah summa lakitani la tushrik billahi shay'a kemudian kamu ketemu aku tidak menyekutukanku sedikitpun subhanallah bersih kekuatan tauhid kekuatan la ilaha illallah aku akan balas sepenuh jagad dengan pengambunan sepenuh jagad dengan pengambunan masya masya kalau seandainya hidup kita betul-betul tertempat dengan tauhid kekuatan akan muncul seperti kekuatan Abu Bakar kekuatan Usman Usman Ibn Afan kekuatan Ali bin Nabi Talib kekuatan Umar Ibn Khattab kekuatan Barra bin Azib dimana beliau sanggup melenyapkan mengorbankan nyawanya untuk kejayaan Islam yang hari ini sedang butuh-butuhnya maaf kalau remaja dulu menjadi alat utama pembebasan perbudakan sebagai alat utama mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju sinar Islam lihat mereka-mereka yang sekarang ini dijadikan oleh Rasulullah karda depan adalah pemuda pada zaman Umar bin Khattab pada zaman Ali pada zaman Umawiyah Abasyah yang mengelindingkan kebangkitan Islam adalah pemuda pemuda yang mana la ilaha illallah merubah mashaAllah la ilaha illallah sanggup menunjukkan di dalam sejarah merubah Umar yang ketika Rasulullah berdoa Allahumma a'izzal islama bi'umaraini ya Allah jayakan Islam dengan salah satu Umar yang satunya Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal yang keduanya adalah Umar bin Khattab ada di antara mereka ngobrol-ngobrol mungkin yang akan dikabulkan Allah adalah Umar bin Khattab katanya temannya yang diajak dialog bicara gak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam coba bayangin pak ukurannya sampai seperti itu saking apanya saking jeleknya saking bobroknya mustahil masuk Islam sampai dia dalam otak manusia gak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sebelum keledainya ukurannya keledainya dites keledainya masuk gak gak apalagi Umar gak mungkin tabis subhanallah dirubah dengan apa la idaha idallah pak sepanjang sejarah orang-orang hebat yang masuk Islam bukan tertarik dengan kekuatan kekuatan lain kecuali dengan la ilaha illallah diawali dengan Salman al-Farisi melakukan pencarian kebenaran dari mulai muda remaja pindah dari pendeta satu ke pendeta lain kurang lebih lima hidup sampai mati pindah lagi mati sampai lima makanya katanya Al-Hafid Ibn Hajar di dalam kitab Al-Isabah Fittam Yis Bain Sohabah disinyalir oleh ahli sejarah umurnya Salman Al-Farisi kurang lebih 350 tahun 350 tahun karena dia itu pindah berguru kepada pendeta itu sampai mati pindah lagi sampai lima kali eh siapa yang menarik Salman dari keluarga Majusi penyembah api kemudian belajar dari pendeta satu ke pendeta lain sehingga berujung kepada penemuan kebenaran nanti akan ada seorang Nabi keluar dari daerah namanya Pomba atau Yasrib tempat di sana pohon pohon kurma subur tumbuh kalau kamu mau datanglah ke sana sup dia akhirnya menjual apa adanya untuk bisa sampai ke sana akhirnya dapatlah kendaraan orang Arab ternyata di sana Arab Yahudi sampai mendinah tidak diperlakukan secara wajarnya sudah bayar ya capek ngongkos ternyata dia dibudakkan dijual kepada salah satu pemilik kebun kurma mendinah akhirnya dia terpaksa menjadi penunggu mendinah dan dadipudak tanpa status dimerdekakan tidak bisa orang sudah merdeka nunggu ciri-ciri yang disebutkan oleh pendeta yang terakhir nanti seorang nabi cirinya tiga tidak mau menerima sodakoh kemudian yang kedua menerima hadiah yang ketiga di belikatnya ada khotamun nabi khotamun nubuah yaitu ciri tanda kenabian akhirnya dia melancong ke sana makanya Pak mencari kebenaran kita ini sekarang belum apa-apanya anda melihat nabi musa alaih salam kalau urusan sudah final selesai orang saya jadi nabi selesai masya Allah ujian di dalam tolabul ilmi harus mencari nabi hidir ya dalam perjalanan yang tidak pasti ditentukan dimana kira-kira bahkan di dalam kisah suratul kafi kelewatan jauh akhirnya balik itu pun akhirnya ditolak untuk menjadi muridnya nabi hidir jalan dan itu jalan kaki salman akhirnya setelah rasulullah datang ke medinah ditemunya habar ada seorang nabi yang telah hijrah ke medinah sifat-sifatnya persis seperti yang telah disebutkan oleh pendeta terakhir didatangilah dites dikasih beberapa kurma untuk sebagai sodakoh ditolak wah ini kayaknya sudah tanda pertama kena kemudian berikutnya dikasih lagi kurma sebagai hadiah dimakan dengan lahapnya tinggal sekarang tanda satu yaitu khotamun nabi yang sulit nyuruh rasulullah buka kain kan repot akhirnya suatu ketika ada penguburan jenazah ketika saat itu suasana panas rasulullah lepas makanya sampai rasulullah itu disifati rambut dadanya rasulullah saya selam banyak di atas menyedikit ke bawah karena rasulullah pernah terbuka pakainya setelah dilihat dari belakang dibantu oleh salman ternyata khotamun nabi terlihat maka dirangkullah dari belakang sambil menangis pencarian begitu panjang untuk mewujudkan ni'mat paling puncak yaitu menjadi abdullah menjadi hamba Allah menjadi orang yang bertawheed la ilaha illallah akhirnya ditemukan dia ucapkan ashadu an la ilaha illallah insyaallah coba kalau orang sekarang hanya mencari la ilaha illallah dari persia pindah dari satu pendeta ke pendeta lain sampai syam terakhir disuruh ke medinah jarak medinah syam kurang lebih 1100 kilo dan jangan antumbayangkan perjalanan semudah sekarang ada pesawat ada bus ada kereta hanya paling banter adalah kuda dan unta tapi sampai makanya hendaknya langkah-langkah majlis ini harus digiatkan sayang kalau kaki ini hanya untuk maksiat kaki ini hanya kita langkahkan untuk kekuatan syaitan untuk menyenangkan iblis untuk menyenangkan hisbu syaitan tetapi kaki kita tangan kita kekuatan kita mata kita telinga kita tidak pernah kita curahkan untuk kejayaan islam untuk la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa bila sayang banyak orang yang telah mengenyam berbagai macam kehidupan glamor kehidupan dunia yang sudah mentok sampai pada puncaknya akhirnya berlunder kembali lagi seperti orang tawaf ujung-ujungnya ke mana hajar aswad inna lillahi wa inna ilahi roji'un kembali kepada Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah siapa yang paling berhasil siapa yang paling dibuji Allah siapa yang paling dekat dengan Allah mereka yang membawa la ilaha illallah dan anak ingin sampaikan ke antum yang memberdekahkan negeri ini juga dulu para pemuda ya Soekarno ketika jadi presiden umur berapa ada yang tahu enggak dapat hadiah silahkan ada yang tahu wah ini sejarahnya tumpas ini ya Hatta ketika jadi wakil presiden itu umur 25 tahun Soekarno 35 Wahid Asim ketika jadi menteri umur 23 tahun sekarang jadi apa berbuat apa Masya Allah ini makanya tahu kekuatan dan kelemahan umat itu di remajanya dan antum juga harus faham lawan-lawan Islam sedang masif atau TSM apa artinya TSM terstruktur sistematik dan masif untuk menghancurkan remaja Indonesia ya minimal dengan 5S udah faham semua ya gak usah saya sampaikan 5S faham yang belum paham angkat tangan 5S lo semua perlu saya jelaskan gak oke S pertama dihancurkan dengan sinema udah hancur dengan sinema dibikinkan lakon-lakon film yang mengiyurkan nampak islami contoh ayat-ayat cinta sajata cinta tasbeh bercinta terus cangkir bercinta gitu yang kedua yang kedua adalah es smoking kalau perokok di Indonesia itu jumlahnya 100 juta berarti satu hari uang ini kebakar 1 triliun 1 triliun Masya Allah dahsyat itu terbakar dan tips untuk meninggalkan rokok itu gampang antum isep apinya selesai berhenti kan pasti kalau gak berhenti ya melempuh yang ketiga S sex bahkan sekarang ada perilaku sex bebas LGBT nikah laki sama laki perempuan sama perempuan ya bahkan nandirin salian di kota kota besar hampir nyaris kita temukan gadis yang sudah tidak perawan itu bukan gila walqol itu berdasarkan observasi ya 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 coba bayangkan di kota yang penuh dengan kaum muslimin ada macam bisnis alexis alexis udah tahu semua oh kalau ini paham alexis itu pengen eksis bisnis alex jadi alexis yang keempat song nah yang ketiga eh yang kelima sepot udah ini wasilah media yang paling terbaik ini nah masih ada kurang berapa menit eh oh nanggung ini insyaallah nanti setelah solat isya masih dilanjutkan gak masih nunggu sepakat gak ada yang pulang awas yang pulang gue sumpahin ya bareng-bareng pulang susah bersama seneng bersama makan bersama ada makannya kan ada satu ini kelemahan kajian sunnah pelit saya itu sering usul minimal sebelah kanan kiri dikasih kopi brick gitu kan ya itu gak ada 500 ribu dua dua minimal kalau ngopi kan melek kata anak muda kan pulang nanti beli kacang kodok sendiri-sendiri kan enak insyaallah nanti kita akan sampaikan kepada titik sebetulnya ma'ana la ilaha illallah itu apa nah itu dan nanti kita akan kupas kaitannya la ilaha illallah dengan fenomena hidup fenomena alam fenomena teknologi fenomena sayian insyaallah mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesempatan demi kesempatan untuk mengupas kitab akidah muslim demikian aku lukau lihada wa sifrullah liwalakum wa sifrullah al-andim innallahu al-ghafur rahim wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil anamin wassalatu wassalamu ala asraf al-anbiya wal-manusallin wa ba'an la ilaha illallah yang membuat nabi yusuf al-ansalam disumur tua syauh dari perkampungan diamankan oleh Allah la ilaha illallah yang mendinginkan api nabi ibrahim ketika saat menyala-nyala la ilaha illallah menjadi terang saat nabi yusuf al-ansalam di perut ikan la ilaha illallah akan juga melonggarkan sempitnya alam kubur akan menenangkan menenteramkan seramnya seksa kubur dan nanti di alam akhirat oleh karena itu seorang muslim harus mengerti banget apa itu seh la ilaha illallah tidak boleh membiarkan diri kita jahil membiarkan diri kita tidak mengerti la ilaha illallah sempitnya sempitnya itu kunci kunci masuk dunia kunci keluar dari dunia kunci juga masuk surga la ilaha illallah oke la ilaha penafian kita tidak mengakui Tuhan selain Allah la ilaha apapun yang dipertuhankan selain Allah kita tolak ini yang membuat sampai ada orang yang dibunuh rela karena hanya sekedar tidak mau mengurupankan lalat untuk berhala makanya ada orang yang masuk surga karena lalat masuk neraka juga karena lalat dasyat ini yang membuat Amr bin Yasir bersama keluarganya dan bikin teguh ibunya yang ditusuk kemaluannya sampai tembus mulutnya hanya la ilaha illallah antum apa gak kalah takut kalah perempuan perempuan ya siapa yang tahan zaman sekarang seperti itu melihat ibunya ditusuk kemaluannya la ilaha illallah bilal di badang pasir dipanaskan sampai 50 derajat kuat la ilaha illallah sampai Rasulullah menceritakan dulu ada orang yang ditanam kemudian digergaji dibelah dagingnya diseset kelupas dari tulangnya kuat kenapa berkat la ilaha illallah ikhwan gak mungkin orang ini bisa tahan karena kekuatan kekuatan lain gak bisa karena dia di dalam hatinya penuh dengan kekuatan yang dijanjikan oleh yang maha kuat dijanjikan oleh yang maha hebat dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat la ilaha illallah illallah menetapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang hanya saya akui kecuali Allah dari sini ikhwan wujud Allah keberadaan Allah menjadi kekuatan muslim di muka bumi ini dengan kita mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang memberi rizki Allah yang memberikan jalan keluar dari kesulitan Allah yang mempertemukan jodoh saya terbaiknya juga Allah yang menyelamatkan perjalanan saya juga Allah yang sekarang mengamankan saya dari marah bahaya juga Allah maka tidak ada lagi kecuali la ilaha ilallah siapa masha'allah pak saat manusia dikegelapan perut kalau Allah menyetop saple makanannya jadi sudah selesai saat Allah menghentikan udara hanya sekedar satu menit seluruh manusia ini akan mati saat bumi itu dikeser oleh Allah atau matahari dikeser hanya satu senti bumi semua akan berubah panasnya la ilaha ilallah dan adilus salian wujudnya Allah sebetulnya tidak diingkari sampai orang atisme pun makanya pernah ada dialog antara muslim mu'min dengan atis dia bertanya kepada mu'min kamu percaya adanya Allah kata mu'min iya apakah kamu pernah melihat Allah tidak kata mu'min dilanjut lagi pertanyaan natis apakah kamu juga pernah mendengar Allah tidak apakah kamu juga pernah merabah mengendus Allah enggak ngapain kamu percaya di balik sama mu'min apakah kamu pernah melihat otakmu enggak apakah kamu pernah mendengar kecerdasan otakmu enggak juga apakah kamu pernah mengendus merabah otakmu enggak juga kenapa kamu percaya punya otak kamu punya otak enggak mempercaya kenapa enggak pernah kamu lihat kamu dengar kamu rabah itu sehingga Imam Ahmad pernah dialog samatis saat itu menanyakan mungkin enggak tiba-tiba dibalik tembok istana yang halus bagus megah pecah keluar makhluk yang paling hebat makhluk yang paling bagus tidak mungkin lihat telur siapa yang menciptakan masya Allah pak telur halus mulus ketika saat lahir yang dipecah pertama kali oleh Allah apa antum pernah punya pengalaman nelur enggak yang pertama kali lepas apa apa tidak pengalaman nelur cucuknya Allah kasih nafas coba bayangin mas ketika saat dia di dalam itu sudah sudah ada kehidupan dibungkus oleh Allah lu'an itu dibungkus dikarung satu jam enggak betah ketika kita ada di rahim ketika ayam di telur siapa semua yang membuat itu apakah kebetulan apakah hanya rekayasa alam semuanya enggak mungkin lebih dasar lagi Imam Asyafi'i ketika saat dialog sama Atis dia membawa pok daun tut makanan ulat sutra nih ini dimakan ulat jadi sutra yang dimakan 10 tahun coba nyutra enggak Alhamdulillah mas pagi ini gue nyutra kenapa anak sudah 10 tahun nyayur sutra terus enggak ada kalau kebetulan pak sekali kali kita makan daun itu pun kita keluar sutra enggak ada Antum perhatikan satu tanah satu air sama tanahnya sama hujannya sama ketika tumbuh tumbuh tumbuhan Allah berikan perbedaan warna rasa biarpun sekarang tomat ditanam satu akar dengan cabai enggak ada ceritanya ada cabai rasa tomat wah mas tahun ini cabai saya aneh kecut semua kayaknya rasanya tomat kecabai ini apalagi tomatnya pedas waduh kenapa ini kayaknya rasa cabai pada pindah semua ke tomat Allah membuat ukuran buah membuat ukuran pohon berbeda beda untuk melihat ketika melihat pohonnya cabai ketika lagi melihat pohonnya kelapa ketika lagi melihat pohonnya durian dan ketika melihat buahnya coba bayangkan saat masih buah pentil masih pahit Allah titipkan manisnya dimana coba cari pisang apakah di batangnya manis enggak coba aja ini enggak mudah oleh karena itu adilin salian segala sesuatu yang di muka bumi ini Allah ciptakan sebagai tanda Allah itu cuma satu coba kalau Allah itu berbilang Tuhan yang matahari sendiri Tuhan yang pohon sendiri ketika sekarang saling menyinari kan pohon itu butuh sinar matahari ini pasti enggak akor antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain apalagi terjadi penanda tanganan kontrak wahai Tuhan matahari tolong kami disupply energi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hamba saya berupa apa berupa pohon habis kontraknya semua pohon enggak berbuah enggak sampai hari ini keteraturan kita dapatkan antara matahari dengan pohon sampai hari ini kita lihat keteraturan orbit antara bulan dengan matahari dan tata surya planet yang jutaan Allah tata begitu hebatnya enggak ada gantungan loh Pak membuat keseimbangan itu enggak mudah coba coba antum sekarang menyangga bola di ujung jari antum itu butuh latihan berbulan bulan mungkin berkali kali dan itu dibutuhkan keseimbangan gerak itu pun masih ada harus cari bagaimana bumi yang besar lebih besar lagi matahari lebih besar lagi planet yang lainnya siapa semua kalau mereka kau tanya Muhammad siapa yang menciptakan mat langit dan bumi yang menyembah berhala di sekitar Kaabah 350 yang sekarang ini sedang menyembah latah manat uzat mengatakan Allah dan mereka yakin berhala berhala mereka sembah itu hanya perantara kenapa kamu tidak langsung menyembah Allah ini makna la ilaha ilallah sekarang subhanallah Allah yang maha menciptakan ya di dalam Al-Quran disebutkan ya Rabbun alladhi khalaqa kulla syai'in summa hadah Tuhan kami menciptakan segala sesuatu kemudian menunjukkan fungsinya untuk melihat mas segala sesuatu Allah ciptakan dan Allah berikan untuk menjalankan fungsinya dan mempertahankan eksistensi hidupnya kita ambil kalah cengking kenapa dikatakan kalah cengking ayo kalah apa artinya kalah karena jengking subhanallah disebutkan di dalam kitab al-hayawan kalah jengking dan seluruh hewan-hewan yang ber ber apa berbisa bisa ya benar itu makan cuma 6 bulan sisanya dia itu mengasah bisanya dengan cara mencari tempat untuk sembunyi di kuah-kuah di lubang-lubang 6 bulan coba antum betah 6 bulan tidak makan Allah berikan kekuasaan 6 bulan dan ketika antum disengat saat sembunyi kebanyakan mereka mati makanya saat dia itu keluar Allah sudah kurangi fungsi bisanya itu oh Masya Allah sehingga ketika keluar nyengat pun sudah tidak terlalu bahaya apalagi dia makan jadi kalah jengking itu kalau makin dia tidak makan makin keras tapi itu perlu diasah sembunyi gak keluar ketika keluar dia makan kurang itu bisanya Allahu Akbar dan Allah berikan penolak cara untuk menghilangkan bisa menolak bisanya itu kalah jengking mudah ketika antum disengat ambil kalah jengking robek perutnya tempelkan di tempat disengatnya langsung kontan hilang daripada antum ke dokter pasti jengkang jengking karena disengat kalah jengking selesai Allahu akbar yang hebat pak buaya bu 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 buaya itu Allah bikin beranak atau bertelur subhanallah pertanyaan buaya punya dubur gak punya anus gak antum gak pengalaman ngelihat buaya ternyata subhanallah buaya itu gak punya anus masalah gak punya jadi satu-satunya hewan yang tidak punya untuk pembuangan kotoran bagaimana caranya dia itu membuang kotorannya makanya dia itu paling seneng makanan yang menjijikan supaya cepat untuk membawa membangkai apa apa ya membusuk sehingga menjadi belatung dan nanti muntah sehingga bau dan lebih ajaibnya pak makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia coba kalau manusia habis makanannya pak lalat secara logika kalau bukan Allah yang mengatur rezeki dia sulit gimana nyabloknya lalat ini mati harusnya mati pak Allahu akbar makanya inna allaha huwa razaq zat yang maha memberi rezeki karena bau mulutnya yang sangat anjir maka dia cukup mangap itu datang pulang sampai nungkuk nungkuk amin itu lah Allah memberikan sesuatu kepada hambanya makanya antum jangan khawatir gak punya rezeki apalagi takut nikah karena rezeki keong aja berani nikah warnanya rongatus jalannya timi timi susah kemana-mana bawa rumah kalah mama kecot malu malu yang hebat lagi pak masyaallah ada kata tuh lihat kata ada yang bisa terbang gak eh ya katamu gak ada tapi rezekinya burung apa rezekinya kata apa nyamuk coba bayangin bingung gak antum sebagai kata ya 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 rezekinya terbang semua nonton subhanallah hidup ternyata Allah berikan bau kata itu disukai nyamuk lewat nge seneng dia dia berikan kekuatan Allah apa lidah menucup itu sekali tancap gak ada yang meleset ayo coba coba dia diam aja tawakal tenang sabar lewat coba bayangin ya Allah yang lebih hebat lagi ada ikan rezekinya itu semut bayangin semut dimana ikannya dimana bingung kan ini lebih ngenes lagi ini ya Allah gak mungkin ada semut hidup di air Allah berikan alat dia bisa nembak paling tinggi 5 meter 3 meter 4 meter ditembak dengan air itu jatuh hebat subhanallah ini yang tadi serangga 5 saya sampaikan serangga pertama laba-laba Allah umpamakan fa'inna awhanal buyut labaytil labaytil angkabut sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba tapi antum perhatikan nampak sepele antum perhatikan rumah laba-laba antum bisa gak bikin kayak begitu anehnya rangkaiannya itu api runut tertata padahal gak pakai pakai apakah pakai mulut enggak pantas dan dia gak punya sepion bisa runut gak keliru ya Allah loh subhanallah apa ada yang mengingkari adanya Allah adanya Tuhan yang mengatur rumah sarang laba-laba adanya Tuhan yang mengatur kehidupan semut kita sekarang sampaikan semut subhanallah semut itu hewan yang paling sosialis pernah Ibnu Qiyyim mengetes kesetia kawanan semut jadi dipasangi makanan ada semut satu yang menemukan ternyata semut itu tidak dibawa balik tetapi dia pulang ternyata memanggil temannya subhanallah coba kalau antum untung kan diem-diem ini balik sebelum sampai ke tempatnya diambil makanannya kayak-kayak yang lainnya kecewa oh bohong loh dasar tapi belum begitu emosi balik lagi ternyata semut yang tadi balik lagi ah perasaan tadi ada di balikin sama Ibnu Qiyyim nah ada ini kok tadi tidak ada wah pokoknya balik lagi ternyata tidak dibawa temannya dipanggil diambil lagi sampai akhirnya tiga kali semut itu dipatah-patahin sama temannya dibunuh sama temannya ternyata ketidakjujuran menjadi musuh semua makhluk termasuk semut padahal diambil dan semut itu paling sensitif hidungnya coba bayangin mas tau kula di tingkat 20 siapa yang memberitahu ya subhanallah dan ternyata ada kelompok semut yang observasi khusus jadi ada kelompok yang memang ditugaskan untuk observasi cari rezeki coba bayangin naik gedung tingkat 20 ini cari lubangnya itu tidak mudah mungkin nangis nangis sekali ya untuk semua ini dimana osono balik kesini balik dikiterin satu perlantai butuh berapa hari itu bagi semut pak gak pernah putus asa gak pernah kecut gak pernah maki-maki Allah iya gak pernah ya Allah kok saya dikasih rezeki susah banget begini enggak terus sampai nemu lubang woh dan anehnya pak setelah sampai pada tempatnya balik lagi mengajak teman-temannya gak ada yang keliru jalannya coba kalau nyasar udah bawa sekampung dan satu kampung itu bisa 2000 oh digunting sama temannya nanti kamu nyesatin umat ya udah gunting gak keliru pak subhanallah lewatnya sini 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 dan anehnya ada semut yang ditinggal suruh jaga jadi dari setiap tempat ini ada yang ada yang nongkrong ya makanya ketemu duk nah lanjut duk duk salaman dia subhanallah karena ini semut-semut yang tadi ditugaskan untuk jagain ini jalan kita sahabat semuanya Allah yang lebih hebat nyamuk pak nyamuk itu punya daya endos sampai 50 km ada manusia itu pergi dia makanya antum tinggal dihutang kan nyamuk gak ada beritahu pak tau ngumpul semuanya mau siapa yang beritahu emang antum telpon atau kontak enggak dia punya daya endos ada manusia itu ada darah langsung karena dia punya daya endos sampai 50 km tahu bahwa disana ada manusia ada darah ada makan siapa yang bikin itu pak masya Allah nah antum aja anak tantang coba bau gula coba ada gak kalah sama semut semut itu tahu endosnya itu ini gula antum saja nah itu belum bau makanya kita itu sebetulnya paling dablek gitu yang hebat pak masya Allah belalang tidak diberikan oleh Allah kelupak mata belalang itu melihat begitu dan hidupnya ternyata di tengah-tengah hutan sawah padi harusnya keculak cocok peruk aduh tapi Allah berikan kelup apa tebalnya itu kalau seandainya ketatap benda yang paling tajam pun tidak akan pecah masya Allah gak pecah itu antum banting itu apa namanya apa apa itu belalang matanya itu malah mencolot ikan juga sama antum coba sampai digoreng pun gak bisa meletus mata itu ikan karena di sungai kalau dibikin kelupak mata juga ikan repot gede repot tapi subhanallah kekuatannya itu sampai antum goreng antum pecel itu masih utuh siapa semuanya la ilaha illallah demikian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada kalau sekarang ada orang yang nyembah keris umpamanya kalau ada orang yang menyembah kuburan menyembah nabi pak ada makhluk yang lebih hebat lebih dasyat rela menjadi hamba yaitu matahari mas harusnya kalau kita mau nyembah nyembah makhluk kan jangan nanggung-nanggung sekalian matahari ternyata matahari juga tunduk patuh kepada yang menciptakan yaitu Allah disana ada yang lebih hebat daripada matahari di atas matahari itu lebih hebat akhirnya semua yang hebat itu Allah makanya antum kalau haji umrah coba antum masuk ke asma khusnah ditunjukkan pertama subhanallah begitu dahsyatnya ciptaan Allah begitu besarnya ciptaan Allah begitu ajaibnya ciptaan Allah akhirnya ditutup di museum asma'ul khusnah yang di medina itu kalau kamu minta minta kepada Allah pada akhirnya kalau seperti ini keadaannya tidak ada yang berhak tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita bukan matahari bukan planet planet yang lainnya bukan makhluk hanya Allah demikian kita buka tanya jawab semoga tidak ada yang bertanya biar cepat pulang terima kasih Ustaz semangat dirinya dan insya Allah kita akan membuka sisi tanya jawab mungkin biasanya kita pakai mic ya sekarang silakan Anda tulis pertanyaan Anda dan akhwati juga nanti insya Allah akan saya bacakan dan sebelumnya ini saya lihat agak kurang ada yang mencatat boleh lihat ada 100 ribu bagi Anda yang mencatat saya selalu menghargai orang yang mencatat karena ilmu itu harus diikat ada yang mencatat Antun mencatat silakan 100 ribu ini silakan 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 anak mau lihat kan dia enggak enggak dia enggak kelihatan enggak silakan 100 ribu karena penting sekali ya faidah-faidahnya seperti ini mungkin bisa untuk Antun juga dan juga orang-orang tercinta di dekat Antun bisa dilihat Ustaz bagaimana Ustaz enggak kebaca enggak Ustaz selamat mencatat lanjut Sya Allah baik ya baik insya Allah bermanfaat Lihat antun malam yang bermanfaat insya Allah seperti biasa setiap bulannya kita akan kembali disini kapan-kapan juga saya akan berikan hadiah umroh masya Allah kalau ini dicatat beneran juga ya nih gratis pulangnya aja bayar sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk insya Allah nanti setiap ada kajian ini kita akan bawa hadiah ya buku macam-macam dari saya sendiri insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akhwatnya belum ada ya berkara la ilaha illallah ustad ada saudara-saudara kita kan yang berzikirnya dengan la ilaha illallah namun mungkin aplikasinya Allah wa'ala benar atau salah mungkin nanti bisa dijelaskan yang sampai kepalanya bergeleng-geleng bahkan paling mantepnya bisa sampai kesurupan ustad Allah berfirman ini adab berzikir dan berdoa tidak ada yang lain berdoa lah memintalah kamu kepada Allah Tadur Ru'an penuh dengan merengek minta dibelaskasihi wa khufiyan dengan bahasa samar dengan ucapan yang cukup kita dengar sendiri Rasulullah juga menegaskan akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa berlebihan dalam bersuci ada di antara mereka sampai berkayung-kayung bahkan saya sering praktekkan ini ini cukup untuk wuduk satu orang bahkan lebih saya tanya kepada antum semua air yang dipakai oleh kaum muslimin ini beli apa gratisan pakai listrik atau tidak oke antum ketika melihat pola wuduknya kaum muslimin airnya banyak terbuang atau yang kepakai masya Allah pak kalau di Indonesia ini ada 5 juta mecid air yang terbuang 90% kali jamaahnya berapa hampir setiap hari uang mubadhir miliaran masya Allah segini bisa ini bersuci yang kedua berdoa di antara yang dicontohkan oleh Imam Ibn Utaimiyah berlebihan dalam berdoa di antaranya minta menjadi nabi ya Allah angkatlah saya menjadi nabi tidak boleh atau meminta dengan rincian ya Allah ampunilah mbah saya parmin beco ngatno parti poniam ngatiam padih saya pulang disebutin ini tidak boleh bahkan doa yang diajarkan nabi itu simple padat Allahumma ufid lil muslimina wal muslimat sudah rabbanau fillana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman kenna semua miliaran rabbin filli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat yaum yaqumul hisab kenna ya Allah ampunilah saya kedua orang tua saya mu'min dan mu'minah nanti ketika hisab ditegakkan kena semua diantaranya adalah teriak-teriak makanya ketika saat Rasulullah safar para sahabat yang ikuti Rasulullah berdikir kalau naikkan dianjurkan membaca Allahu Akbar nih ya teman-teman yang suka touring jangan lupa adab mulia ini kenapa kita ketika naik membaca takbir karena kebiasaan orang naik itu menuju kepada tinggi ketahuilah tidak ada yang tinggi besar kecuali Allah saat turun subhanallah karena disini penuh dengan berbagai macam bahaya subhanallah ini sahabat teriak kencang Allahu Akbar subhanallah akhirnya Rasulullah peringatkan innakum la tad'auna asamman wala ba'idah walakinnakum tad'auna sami'an khoriba sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh akan tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha dekat lagi mendengar makanya kaedah berdoa cukup kita mendengar diri sendiri nah berdoa berzikir dengan geleng-geleng kepala ya itu biasanya la il cuman kalau sudah cepat itu kayak ngepir ya jadi di lehernya itu ibarat kayak ada pirnya dan itu butuh latihan apa namanya lama ya kalau pertama-pertama biasanya temburan gebek-gebek apa apa namanya ketatap gitu nah hadirin sekalian ini semuanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah sholat kok yang mencontohkan kita sholat siapa Imam Shafi'i bukan Imam Abu'l-Hasan Al-Ba'ani Al-Ash'ari bukan atau ulama-ulama bukan yang mengatakan Rasulullah dan para sahabat ribuan melihat solatnya Rasulullah wajar setelah selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi langsung Astagfirullah 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 kemudian baca tikir selesai tidak ada yang lain makanya cara ibadah itu meniru Yahudi sehingga disebutkan di dalam Tafsir Ibnu Kasir kenapa dikatakan Yahudi karena mereka terbiasa kalau beribadah di tembok ratapan begini itu kan untuk melihat saja kalau tidak percaya nanti sama saya saya tanggal 26 pergi ke sana untuk mau ikut juga tidak apa-apa tidak bayar juga tidak apa-apa kecuali pulangnya kalau tidak saya tinggal itu gini direpok tembok ratapan sambil pegang itu makanya dari kalimat Hadda Yahudu menggoyang-goyangkan kepalanya sehingga dikatakan Yahudi itu nah dengan demikian Rasulullah Abu Bakar Umar Usman Ali semuanya memberikan contoh sama selalu kama ro'ayi tumuni usalli seperti itu terima kasih penjelasannya dan semoga bermanfaat pertanyaan dari Yahwania terlebih dahulu saya bacakan beberapa lembar 3 atau 4 Ustaz apabila punya jimat kris akan tetapi tidak dihilangkan setelah yang punya jimat tersebut meninggal apa kris jimat oh ya namun apakah dampak jimat di dalam kris tersebut akan berakibat kepada turunannya jimat itu singkatan sebetulnya aslinya dari barang siji dirumat jimat memang orang Jawa itu paling seneng nyingkat-nyingkat ketupat ketemu papat ya gedang digeget bermadan cengkir kencengi pikir wedang ngawet ngawetno kadang lontong olone kodong makanya paling banyak godak gadik gaduk itu di galangan orang Jawa makanya agamanya pun suka-suka cok gali-cok digali-gali cocok godak gadik gaduk nah kembali lagi ke dalam masalah kaitannya dengan apa tadi keris saya dulu punya buahnya termasuk baju ontoko somo itu bapak saya saya mewarisin dari bapak saya itu beli tahun 70 itu harganya 35 ribu untuk sekarang sudah cukup hampir 20 sampai 25 jutaan baju itu berupa baju kayak baju semar itu saya dulu punya wasi kuning keris Nabi Adam gak tahu Nabi Adamnya dimana kerisnya dimana sampai Jawa Timur padahal Nabi Adam gak tahu dimana macam-macam hadirin sekalian orang-orang yang gemar benda-benda ini yakin seyakin-yakinnya demi Allah dia tidak paham kekuatan Allah sama sekali Wallahi gak paham kalau kita tidak bisa mengatakan lepas dari kontrol kekuatan kehebatan Allah tidak tahu Allahu Akbar tidak tahu keagungan Allah minimal kekuatan Allah sedang lepas dalam diri dia kan sayang Antum kekuatan Allah kebesaran Allah kehebatan Allah lepas dari diri Antum hanya gara-gara keris ini bukan akik ya Antum jangan suudan ini batu nempel besi ya sama akik ya sunnah ikhwan Rasulullah itu selalu mengenakan cincin dan para sahabat para tabi'in tapi harus dengan cangkang perak kalau emas haram kalau besi itu cincinnya orang-orang yang dimurka oleh Allah makanya dilarang juga itu orang yang menuju ke sana atau orang yang menyakini cimat terbagi menjadi dua yang pertama dosa besar yaitu meyakini kekuatan memang datang dari Allah cincin keris hanya wasilah ini dosa besar yang menjurut menjurus kepada kesyirikan tapi kalau dia meyakini bahwa sumber kekuatan sumber rizki saya adalah akik sulaiman sumber kekuatan saya pada wasi kuning sekarang sumber kesembuhan orang yang bisa menyembuhkan keris nabi adam ini sudah syirkun akbar syirik besar jadi antum bisa bedakan mana yang antum pakai wasilah mana yang itu antum anggap sumber dan dua-duanya adalah salah dua-duanya mengkhawatirkan sekarang saya tanya sama antum antum atau saya pakai cincin ini pernah enggak pindah sendiri ke jari terbang pindah saja saya pindahin apalagi bisa nolong saya bantu saya melancari rizki saya subhanallah keris itu kalau tidak antum pindah tidak kemana mana kenapa yang Allah maha besar yang Allah katakan berdoa kepadaku aku yang mengabulkan hilang dari diri antum hilang dari pikiran antum hilang dari kekuatan kehidupan antum subhanallah naif kalau kita ternyata kalah dengan akik kalah dengan segelintir besi yang kemudian dipermat menjadi apa keris naif kalau sekarang kita takut kepada makhluk-makhluk yang sekarang ada di dalam kuburan takutlah kepada Allah aku kata Allah jangan takut sama manusia tidak ada yang selain Allah berhak untuk ditakutin antum takut sama jin jin juga ahamba Allah antum takut sama apa semuanya ada di bawah kekuatan kontrol dan masyiyah Allah makanya tinggalkan ambil Allah maksudnya dekatlah Allah mintalah kepada Allah dan kekuatan kekuatan itu tidak ada gunanya dulu saya itu tukang puasa tukang tirakat tukang cari berbagai macam karomah macam-macam hilang dengan la ilaha illallah ilang tidak ada sekarang saya dulu itu sampai puasa tiga hari tidak makan mau malam tidak boleh makan makannya itu cuma di awal sampai di akhir tuk untuk menghidupkan lima kekuatan ada di dalam diri kita ada di hari-hari kakang kawah sukma sejati guru sejati dan ini lima nanti masing-masing punya fungsi hari-hari fungsinya apa roh sejati guru sejati dan seterusnya hilang ya memang dulu kerjaan saya supaya naik bus tidak bayar baca wajah alna min baini aidihim saddan wa min khalfim saddan 41 kali tidak nafas itu nanti kondekturnya dipalingkan oleh Allah benar tidak bayar karena pingsan 41 tidak nafas sama sejati gimana kelengger supaya tengkar menang puasa setelah itu ketika malam tirakatan mati geni satu hari malam itu cuma buka habis itu tidak boleh makan tidak boleh tidur sampai subuh sambil membaca inna a'toyna kal kawusar fasolli li rabbi kawan har inna shani akawwal aptar terus itu nanti muncul kekuatan gaib nanti kalau tengkar baca inna a'toyna kal kawusar fasolli li rabbi kawan har inna shani akawwal aptar mudar nanti untuk limpar jarak jauh sama juga dipuasai dulu sampai akhirnya ketika pas ngelimpar tar mihim bihijarat nah nanti bunyi tar seperti itu banyak coba coba ada cewek ga menghina saya oh kambang puasa sekian hari baca terus idhqala yusuf li abihi ya batinni ra'aytu ahad asyraw kawkab wasyamsa wal kamar ra'aytuhum li sajidin li sajidin li sajidin diulangi sampai 70 kali 71 kali sambil ga nafas datang insyaallah bapaknya itu mau mendung sampean jadi seperti itu ya tenang pokoknya hilang semua hilang hilang baik pertanyaan berikutnya mohon penjelasannya tentang al quran itu adalah kalamullah ustad dan konsekuensinya terhadap keimanan kita baik ini perkulatan sejak zaman dahulu quran itu kalamullah atau makhluk jatuhlah ke dalam penyimpangan yang dilakukan oleh mu'tazilah yang mengatakan quran itu makhluk alasannya apa kalau makhluk nanti setara dengan akal kalau akal saya menolak quran jadi tidak ada masalah akal saya juga makhluk quran juga makhluk oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh imam ahmad menegaskan setegas-tegasnya surat terpendek sependek apapun menjadi mu'ajizat sependek apapun menjadi mu'ajizat abadi dan dibacanya menjadi ibadah makanya selain al-quran hanya dibaca tidak bisa menjadi ibadah tidak bisa tidak bisa tidak bisa jadi ibadah tapi al-quran dalilnya mana Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali pertanyaannya satu huruf ada gak artinya gak ada bahkan Rasulullah mencontohkannya di dalam lafat yang kita tidak tahu artinya alif lam mim bukan satu huruf bahkan alif huruf sendiri lam huruf sendiri mim huruf sendiri malah disini juga kabar gembira bagi orang yang masih kesulitan dalam proses belajar yang masih terpatah-patah yang masih tertatih-tatih di dalam membaca al-quran kata kata orang Jawa krutal kratul dapat pahala dua man kor al-quran wa yata ta'atau fihi wa huwa syaqun alihi falau ajran barang siapa yang baca al-quran terpatah-patah kesulitan mendapatkan dua pahala kalau lancar sepuluh kalau belajar yang tadi dapat dua Masya Allah Alhamdulillah terus dan maaf ini sekalian anak tegas ini Allah hampirnya risik yang dikeluhkan oleh Rasulullah terjadi yang pernah mengadu kepada Allah dan akhirnya direkam di dalam surat al-furqan waqala Rasulullah mengatakan Ya Allah sungguh umatku ini akan menjadikan Al-Quran suatu yang dicampakkan dicampakkan tidak dibaca atau dibaca tidak direnungkan dibaca direnungkan tidak diimani atau dibaca direnungkan diimani tidak diamalkan ini semuanya masuk mencampakkan realitas sekarang anda tanya sama Andum semua banyakkan lembaran mana antara Al-Quran dengan WA yang kita buka banyakkan WA Ya Allah makanya saya saya anjurkan Antum yang punya HP ini HP murah-murahan ini 601 juta kalau bekas ya kan ini Antum download Al-Quran minimal Antum sedang santai buka Al-Quran sedang di mobil buka Al-Quran sedang di Transjakarta buka Al-Quran sehingga kita bersama Al-Quran Ya Ikhwan Barat hanya takut Al-Quran bukan takut Muslim Barat hanya takut dengan Islam bukan dengan Muslimin orang-orang kekuatan non-Islam hanya takut Al-Quran bersama kaum Muslimin makanya diusahakan untuk dijauhkan Al-Quran di negeri kita tinggal lima tempat untuk sumpah jabatan yang kedua untuk musabak tilawat Al-Quran yang ketiganya untuk tadi cari ilmu kebal ilmu gaib yang keempatnya untuk dikirim kepada orang yang sudah mati itu pun cuman Al-Fatiha enggak sekali-kali ila hudratin nabil mustafa muhammadin sallallahu aleyhi wasallam wa'ala hadhin niya wa'ala kuliyatin wa'ala kuliyatin salihah Al-Baqarah puber pak Al-Baqarah pak iya sekali-kali lo taunya cuman Al-Fatiha aja emangnya bukan surat Al-Baqarah iya pak tapi kalau begini lama makanya surat yang paling dicintai oleh kaum muslimin itu dua inna kulhu surat paling dicintai dan alasannya pun lohis pak surat ini saya cintai banget kenapa pak membantu banget sama saya sholat sempet selesai inna kulhu ada yang sholat terawai itu yang 21 rekaat selesai 9 menit kayaknya sundal-jundil sundal-jedit gebek-gebek mencolot bismillah Allah ya bacanya fatihah satu napas habis fatihah yasin Allahu akbar satu ayat rekat kedua berarti toha Allahu akbar alif lamim Allahu akbar oh oh itu bang 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 masya Allah antum ini sholat untuk Allah apa untuk diri antum supaya sihat kalau mau sihat keliling aja taman 15 kali selesai kalau untuk Allah pernah Rasulullah menegur orang yang sholat tidak tumak ninah baliklah kamu sholat kamu belum belum bukan dikatakan tidak belum sama aja belum sholat nah terakhir hanya untuk hiasan hiasan itu makanya kita hidupkan sekarang Quran mas ini antum apalagi punya waktu banyak coba kalau antum hafal satu hari satu ayat berarti satu tahun 360 hari antum mendapatkan berapa 360 ayat mas enteng ya masuk sekarang antum baca yasin gak hafal antum ya sehari yasin non selesai caranya antum kuasai makhruj tajwid tertil setelah itu antum cari Quran standar atau download ini tapi jangan berubah-ubah terus sampai mati model Quran itu kemudian antum awali dari surat-surat pendek karena nyemangati coba antum hafal wadini wazaytun ah enteng tapi kalau al-baqara kan waduh repot mas caranya sebelum antum menghafalin pelototin ayat itu minimal lima menit atas bawah bawah atas bukan terus pindah bluetooth enggak enak aja supaya mengetahui posisi ayat ketika kita menghafal setengah-setengah lubang contoh marajal bahurain yeltaqiyan baynahumma barzakun la yabaghiyan fabi a'lā'i rabbikuma tukadziban berarti ayat atas ini berarti tengah ya ini kalau kita lagi lupa oh ini rabah وَاغْرِبَ لَهُمَّ مَسَنًا أَسْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاهَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِسَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ berarti ayat atas insyaallah dengan kita tadi untuk bantu ketika rada-rada lupa ingat setengah lupa gitu terus kemudian ulangi per ayat 20 kali اَنَا جَا مِنْ أَنْتُمْ هَفَلْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِي وَالْقُرْ terus 20 gak usah lebih 20 kali langsung mak celeb mudah gak akan lepas lalu jangan sampai lebih dari lima ayat sebelum antum bisa menyambung di luar kepala noon noon wal'lqanam wama yasturun ma'an'te binihamati rambikabimajinun وَإِنَّ an'akana 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 ajran ghaira mamnun wa'inna an'akana an'akunu qin adim baru setelah itu kita tambah lagi lima jangan sampai pindah sebelum sanggup menyambung 10 ayat tapi kalau 10 ayat akhirnya ngelebihin satu lembar hafalkan satu lembar jangan pindah sebelum ngelontok luar kepala sampai hilang ya enggak wah mas sabalanku ngelontok banget mas ya hilang lewat itu memang Masya Allah ya hafal menghafal itu kebiasaan antum pertama yakin sulit tapi ternyata pak rahasianya kalau antum tiap hari terus itu ternyata gampang gampang karena otak ini akan menyerap apa yang menjadi biasanya contoh aja antum tiap lewat biasa melihat apa mal apa namanya malnya apa namanya metropolitan antum lihat setiap antum lewat situ pas yang antum lihat itu otomatik gitu padalah dembahnya enggak kelihatan mas tadi anda mbak antum enggak oh ya enggak tahu saya tadi melihat memas akan terbiasa dengan yang dilihat akan terbiasa yang direkam memori ini akan nancap yang biasa dia ini kan makanya kalau antum biasa ngapalin lagu ya lagu enak makanya orang yang biasa ngelapanin lagu lagu apa aja kehafal tapi kalau Quran terus Masya Allah itu ini kita buktikan jadi pendek insya Allah lidah kita, mata kita, telinga kita hati akal kita terus kebiasaan itu, yang antum fokusin, pasti itu tadi, antum lewat situ kebiasaan antum lewat, selalu melihat rumah orang itu, terus otomatik, masuk kampung lihat itu, masuk kampung lihat itu, yang antum biasa lihat perempuan, ketemu setiap ini, yang diplototin perempuan sampai ada temannya tidak melihat, karena kebiasaan terima kasih kebiasaan antum kebiasaan antum terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih